Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 3 yang hebat Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap dalam lindungan Allah SWT Bagi hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Iin Komaria Dari SDN Ketintang 1 Surabaya Selama 30 menit ke depan Kalian akan belajar bersama dengan Ibu Iin Tentunya di dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Program ini diselenggarakan Atas kerjasama oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dan SBO TV yang selalu mengerti Nah anak-anak Pagi hari ini Kalian tentunya tetap semangat ya Silahkan mencari tempat duduk yang nyaman Dan bersikap yang tenang Karena Sebelumnya kita harus berdoa lebih dahulu Supaya Pagi hari ini Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anak Siapkan buku kalian Terutama buku tema 5 Buku tulis dan alat tulisnya ya Yuk kita lanjutkan materi hari ini Nah pagi hari ini Kita akan belajar tentang tema 5 Yaitu cuaca Subtema 1 Keadaan cuaca Materinya yaitu Mengidentifikasi Kosa kata Dan menyusun informasi Yang berhubungan dengan Keadaan cuaca Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu Yang pertama Dengan kegiatan bermain tebak kata Siswa dapat mengidentifikasi Kosa kata Yang berkaitan dengan Keadaan cuaca dengan tepat Tujuan yang kedua Dengan kegiatan menulis kalimat Siswa dapat menyampaikan Informasi yang tepat Sesuai kosa kata Mengenai keadaan cuaca Tujuan yang ketiga yaitu Dengan kegiatan membaca teks Siswa dapat mengidentifikasi Kosa kata Yang berhubungan dengan Keadaan cuaca dengan tepat Nah anak-anak Sebelum kita melanjutkan Materi yang selanjutnya Ibu punya sebuah lagu Dan ibu mohon kalian juga Bisa mengikuti Lagu ini di rumah ya Yuk kita nyanyi bersama-sama Kulihat awal Seputih kapas Arah berarah Di langit luas Andai ku dapat Kesana terbang Agar ku raik Ku bawa pulang Tulihat awal Seputih kapas Arah berarah Arah berarah Arah berarah Di lain luas Andai ku dapat Bapak ke sana Pertama cuaca merupakan Kejala alam Yaitu terjadi secara alami Bukan buatan manusia Yang berikutnya Cuaca adalah keadaan udara Pada suatu tempat Jadi cuaca yang berganti-ganti Juga mempengaruhi keadaan udara Pada suatu tempat Untuk selanjutnya Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu Misalnya cuaca kemarau Biasanya terjadi antara bulan April hingga bulan September Kemudian yang cuaca hujan Biasanya terjadi pada sekitar bulan Oktober hingga bulan Maret Yang selanjutnya Keadaan cuaca dapat berubah-ubah Contohnya Pagi hari cuacanya cerah sekali Tetapi pada siang hari bisa berubah menjadi cuaca hujan Nah itulah contoh keadaan cuaca yang dapat berubah-ubah Yang selanjutnya Cuaca terjadi dari banyak jenis Misalnya Seperti saat cuaca hujan Keadaan sekitar akan menjadi basah dan udara terasa dingin Coba kamu perhatikan Bila waktu hujan sekitarmu Akan udaranya terasa sejuk Dan akan merasa dingin Kemudian Berikut juga saat cuaca cerah Keadaan akan menjadi gerah dan panas Kenapa menjadi gerah dan panas Karena pada saat cuaca cerah Ada sinar mata hari Nah itulah yang membuat keadaan menjadi gerah dan panas Berikutnya Kamu buka tema 5 halaman 32 Di situ ada materi Ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan Coba kamu perhatikan gambar yang ada di buku tema kalian Nah pagi hari ini Kalian akan belajar bermain sambil tebak kata Kamu perhatikan Ada 4 lingkaran yang ada di buku temamu Ya kamu perhatikan 4 lingkaran yang ada di lapangan pada gambar Kemudian Tebaklah kartu kata tersebut Sesuai dengan keadaan cuacanya Yang selanjutnya kita akan belajar Setelah kita menebak kartu kata Berikutnya Kamu baca dan jelaskan arti dari kata tersebut Untuk selanjutnya yaitu Nah Ibu punya tebak kata Ayo tebak kata yang berhubungan dengan cuaca hujan Ibu mempunyai huruf H Kata yang diawali dengan huruf H Apa ya yang berhubungan dengan keadaan cuaca hujan Kamu perhatikan tadi di buku temamu Ada 4 kartu kata Coba kamu perhatikan Ada yang bisa? Iya betul Kata hujan Bisa betul sekali anak-anak kelas 3 Semuanya hebat Terus kartu kata yang kedua Yaitu ibu mempunyai huruf M Nah kamu tebak Kata apa yang diawali dengan huruf M Yang berhubungan dengan cuaca hujan Siapa yang bisa menebak? Iya betul Ada yang bisa menebak Yaitu mendung Pinter sekali anak-anak Untuk yang selanjutnya Nah ibu punya tebakan yang kedua Tebak kata yang berhubungan dengan cuaca cerah Coba ibu punya huruf P Huruf apa atau kata apa Yang diawali dengan huruf P Coba kamu perhatikan buku tema kalian Ada yang sudah ketemu? Iya betul P adalah panas Kemudian kartu kata yang kedua yaitu C apa kata yang berhubungan dengan cuaca cerah? Ya cerah Nah anak-anak jangan kemana-mana ya Nanti setelah yang satu ini kita akan bertemu lagi Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai Pemirsa Bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda Cua Cuit Mart Solusi tepat untuk stay healthy Stay positive And stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudian berbelanjaan dari rumah Harga murah Belanja dari rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maksudkan maknanya Dari kata yang pertama yaitu hujan Nah apa kata hujan? Hujan adalah tiktik-tiktik air yang berjatuhan dari udara melalui proses pendinginan Pada semester 1 yang lalu Bu In juga pernah menerangkan tentang proses terjadinya hujan Masih ingat anak-anak tentang proses terjadinya hujan? Ya bagus sekali Kemudian kata yang selanjutnya yaitu mendung Mendung itu apa Bu In? Mendung itu adalah awan yang mengandung hujan Biasanya kalau sebelum hujan itu cuacanya akan terlihat mendung Nah yang kata selanjutnya yaitu cerah Apa itu cerah? Cerah adalah terang Karena ada sinar matahari Jadi cuaca cerah menjadi terang karena bantuan sinar matahari Kemudian yang terakhir kata panas Panas adalah kemarau atau gerak Ya karena cuacanya panas maka keadaan udaranya juga akan gerak atau panas Selanjutnya setelah kalian mengungkapkan makna kata yang ada di cuaca cerah atau cuaca hujan Marilah kita bersama-sama membuat kalimat dengan kata-kata yang berhasil kamu tebak tadi Coba kamu buka halaman 33 pada tema 5 Tadi ada kata cerah, hujan, panas, dan mendung Kita coba di buku kalian sudah ada contohnya kalimat di nomor 1 Nah cuaca cerah Saat cuaca cerah Benny bermain bola di lapangan Coba yang untuk kalimat yang kata hujan, panas, dan mendung Kalian coba sendiri di rumah kamu tulis di buku tema kalian masing-masing Sambil kita bersama-sama membuat kalimat pada pembelajaran pagi hari ini Bu In akan memberi contoh untuk kata hujan Kata hujan yaitu kalimatnya Hujan turun sangat deras sekali Kalian bisa sendiri di rumah untuk mencoba membuat kalimatnya Ya ayo semangat kita bersama-sama belajar Yang kata ketiga yaitu panas Contoh kalimat dari bu In yaitu siang hari udara terasa panas sekali Nah yang kata terakhir yaitu mendung Bu In memberi contoh yaitu kalimatnya Langit tampak mendung pertanda akan turun hujan Nah anak-anakku kalian sudah bisa belajar sendiri di rumah ya Membuat kalimat sesuai kalimat yang kamu buat Jadi jangan terpakau dari contoh dari bu In Kamlian bisa membuat sendiri kalimat yang berhubungan dengan cuaca di rumah Yuk coba kamu lakukan Untuk materi yang selanjutnya yaitu Nah di halaman 33 sampai 34 Di sini tentang festival makanan tradisional Yuk kita baca bersama-sama Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok Udin, Beni, Siti dan teman-teman mulai sibuk Mereka mempersiapkan segala sesuatunya Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya Hari ini mereka akan menghias kelas Ruang festival akan menjadi lebih meriah Udin membagi kelompok kerja teman-teman Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan apa saja Yang akan dipamerkan pada saat festival Daftar makanan ditulis di karton besar Kelompok Lani bertugas Maaf ya, kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu Mereka juga akan mengatur acara festival Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival Musik dan lagu untuk festival menjadi lebih meriah Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan Hiburan pembuka berupa tarian daerah Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir Nah anak-anak kalian coba perhatikan buku bacaannya ya Setelah itu kita lanjutkan Nah kalian mencoba mengisi tabel pada buku tema kalian Tugas dari siswa yang tadi di bacaannya itu apa saja Nah kita temukan bersama-sama ya Tadi kelompok B ini tugasnya yaitu Menyusun meja dan kursi Peralatan yang disiapkan apa saja ya anak-anak Meja dan kursi Nah kalian coba mencari sendiri Mengisi tabel yang ada di buku tema kalian Halaman 35 Ayo coba kalian mengisi Disesuai dengan buku tema kalian Bu ini akan mencoba membantu bersama-sama Kelompok Siti tadi tugasnya apa ya anak-anak Tugasnya membuat daftar makanan Peralatnya yang disiapkan adalah apa Menu daftar makanan yang ditulis di karton tebal Yang selanjutnya yaitu kelompok Lani Tugasnya apa tadi Coba kamu perhatikan di buku tema kalian Ya tugas kelompok Lani yaitu sebagai penerima tamu Ayo siapa yang bisa peralatan apa yang harus disiapkan oleh kelompok Lani Iya betul buku dan ballpoint Nah untuk yang tugas selanjutnya yaitu kelompok Edo Ayo anak-anak dicari tugas kelompok Edo tadi apa di buku bacaannya Tugasnya yaitu menyiapkan musik dan lagu pintar semua Peralatnya yang disiapkan apa saja Musik dan lagu-lagu daerah juga tarian daerah Yang terakhir yaitu kelompok Dayu Tugasnya apa anak-anak Tugasnya yaitu menyiapkan hiburan Nah peralatan yang disiapkan adalah apa Coba ayo diisi sendiri Nah pintar daftar susunan acara hiburan Ya anak-anakku kalian sudah semangat belajar Nah kita lanjutkan materi yang selanjutnya Nah ini tadi contoh-contoh makanan atau kue tradisional Yang biasanya dipamerkan pada acara festival makanan tradisional Nah ada kue cucur Kue cucur berasal dari mana? Kue kas dari Ya kue kas dari betawi Yang kedua yaitu kue lamang Bentuknya seperti lemper ya Dari mana anak-anak? Kue kas dari padang Untuk yang kue selanjutnya Nah ini tidak asing bagi kita semua ya Ini adalah kue lapis Nah kue lapis berasal dari mana? Kue kas dari Surabaya Nah anak-anak jangan kemana-mana Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi Tetap di program Belajar dari rumah bersama guruku Haduh Gak bisa ngemal Lagi pengen shopping nih Pengen ini Pengen itu Gimana mau belinya cin? Bingung Di rumah Belanja yuk Di cuat-cuit Tinggal order Call center 031-3333-3030 3-0 Hayo Siapa yang hobinya ngecek harga barang Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2 Harga barang B lebih murah Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko Untuk dapetin harga barang yang termurah Cucuit Mart punya solusi untuk Anda Klik www.cuatuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Praktis Ekonomis Hemat waktu Cuat-cuat.com Harga murah Belanja dari rumah Hai ketemu lagi tetap di program Belanja dari rumah Bersama guruku Nah anak-anak Itulah tadi Macam-macam jenis kuih tradisional Yang ada di Yang ada di negara Indonesia Nah anak-anak Kita lanjutkan materi yang selanjutnya Yaitu Nah Nah kalian buka buku tema 5 Halaman 43 sampai 44 Ada bacaan Nanti tugas kalian yaitu mencari 5 kata Yang berhubungan dengan cuaca Nanti temukan pada bacaan di atas Lalu jelaskan maknanya secara tertulis Yuk kita baca bersama-sama Jangan takut pada hujan Cuaca mulai berganti menjelang siang Matahari tertutup awan Mendung Mendung pun datang Saat mendung Langit berubah menjadi agak gelap Tidak ada sinar matahari Mendung adalah awan yang mengandung hujan Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam Itu menandakan akan turun hujan Saat turun hujan terkadang petir Dan kilat menyertai Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman Tidak perlu takut dengan suara petir Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat Petir dan kilat tidak akan melukai kita Pastikan berlindung di tempat yang aman Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja Nikmati makanan atau minuman yang hangat Wah enak sekali ya Dalam keadaan hujan Kalian makan makanan yang hangat Juga minuman yang hangat Pasti enak sekali Nah anak-anakku kalian coba perhatikan Gambar yang ada di layar kaca kalian Kamu coba cari Coba kamu garis bawa Kata yang berhubungan dengan cuaca Dan temukan bacaan di atas Nanti kalau sudah ketemu Kata yang sudah kamu garis bawa Kamu jelaskan maknanya secara tertulis Coba Ada yang sudah menemukan kata yang ada dalam bacaan Yang berhubungan dengan cuaca Coba kalian garis bawa Ya yang pertama yaitu kata mendung Ya kata mendung berhubungan dengan cuaca kan Yang kedua kata apa anak-anakku Iya ada kata hujan Kalian sudah bisa ya menemukan kata yang berhubungan dengan cuaca Kata yang ketiga apa ya anak-anak Ya petir pintar sekali Ada yang lain Kata yang lain yang berhubungan dengan cuaca Ada kilat Nah kata yang selanjutnya Sudah ketemu empat Coba kurang satu lagi karena kita disuruh mencari lima kata Siapa yang bisa Ada yang sudah ketemu Ya ada kata awan Sudah ketemu mendung Hujan Petir Kilat dan awan Yuk kita coba menjelaskan maknanya secara tertulis Nah di halaman 44 Ada ya Ada kata hujan Dan petir Kalian sudah menemukan tadi ada kilat Mendung dan awan Jadi ada lima kata yaitu hujan Petir Kilat Mendung dan awan Yuk kita coba bersama-sama menjelaskan maknanya Untuk kata hujan Ada yang tahu makna dari kata hujan Coba Nah hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan Nah kamu tulis ya anak-anak Ya mungkin ada yang sudah ketemu makna yang kedua kata petir Ada yang bisa Ya kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif Yang ketiga yaitu kata kilat adalah Yang ketiga yaitu kata kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit Yaitu petir dan sebagainya Itu kata mendung Nah mendung adalah awan yang mengandung hujan Yang kata terakhir yaitu awan Awan adalah kumpulan uap air yang terdapat di udara Nah anak-anakku itulah tadi maknanya dari kata hujan, petir, kilat, mendung dan awan Kalian hebat-hebat semua Yuk kita lanjutkan materi yang selanjutnya Nah tadi di bacaan kalian saat turun hujan Coba ibu tanya Apa yang terjadi dengan warna langit saat turun hujan Apa anak-anak? Mendung pintar sekali sesuai kata yang ada di dalam bacaan tadi Yang kedua Suara apa yang terdengar menggelagar di langit saat hujan deras Ada yang tahu? Iya betul suara petir Ya kita lanjutkan Siapa yang pernah melihat kilat saat hujan deras? Tentunya kalian pernah melihat ya Biasanya ada di tanah lapang Ya Yang keempat yaitu Dimana sebaiknya kita berlindung saat turun hujan Ada di dalam bacaan tadi dimana anak-anak? Ya betul sekali di dalam rumah Atau kalau kalian sudah masuk sekolah Yaitu di dalam sekolah Nah yang terakhir Mengapa kita harus berlindung dari hujan? Supaya kita terhindar dari petir Atau dari air hujan Yang dapat menyebabkan kita nanti sakit Kalau kondisi kita tidak fit atau tidak sehat ya Yang selanjutnya yaitu kesimpulan Nah anak-anakku pembelajaran pagi hari ini Ibu simpulkan ya Yang pertama yaitu cuaca adalah Keadaan udara pada suatu tempat Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu Keadaan cuaca dapat berubah-ubah Dari pagi cuaca cerah Siangnya bisa berubah menjadi cuaca hujan Yang kedua Keadaan cuaca terdiri dari berbagai jenis Antara lain cuaca hujan dan cuaca cerah Cuaca hujan keadaan sekitarnya akan menjadi basah Dan udara terasa dingin Yang terakhir cuaca cerah Keadaannya akan terjadi menjadi gerah dan panas Nah anak-anakku Itulah tadi pembelajaran pagi hari ini Tugas kalian di rumah yaitu Pernahkah kalian mengalami cuaca mendung? Kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Nah tulis cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan Lalu bacakan hasil tulisanmu dengan rekaman video Jangan lupa kirim tugas kalian ke guru kelas masing-masing Tugasnya ada di buku tema kalian Tentunya di halaman 45 Nah anak-anakku Tetap jaga protokol kesehatan Meskipun di semester 2 ini Kalian belum bisa bertatap muka langsung Jangan patah semangat Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan 3M Yaitu memakai masker Mencuci tangan dengan air mengalir Menghindari kerumunan atau menjaga jarak Nah anak-anakku Tetap semangat belajar dari rumah Bu In sudah Menemani kalian belajar selama 30 menit Tentunya di program Belajar dari rumah Bersama guruku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.